Intro Tribunus berikut kronologi kebakaran kapal tanker Pertamina yang terbakar di Pulau Lombok. Kapal tanker MT Christine pengangkut bahan bakar minyak berjenis Pertalite yang membawa 5.900 kiloliter terbakar di lepas perairan Pantai Ampenan minggu 26 Maret 2023 sekira pukul 14.50 Wita. Kapol Resta Mataram, Kompos Pol Mustafa didampingi Kasat Intelkam, Kompol Revindo Pradik Tarulando dan Kapol Sek Ampenan AKV Faisal Afriadi menjelaskan kronologi kejadian kebakaran kapal pengangkut BBM Pertalite ini. Awalnya kapal MT Christine Surabaya tiba di Pantai Ampenan untuk melakukan pengisian BBM di depo Pertamina Ampenan. Dalam posisi mengantri menunggu giliran dari kapal lainnya, sebanyak 3 orang anak buah kapal menuju ke bagian depan untuk menurunkan jangkar. Secara tiba-tiba terjadi ledakan yang mengakibatkan bagian depan MT Christine Surabaya terbakar. Selanjutnya, sekira pukul 15.00 Wita, sebanyak 13 ABK dan 1 kapten MT Christine Surabaya menyelamatkan diri menggunakan sekoci. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan pihak Bidokes Polda NTB, ABK yang telah dievakuasi hanya mengalami luka ringan. Untuk penyebab terbakarnya pun masih akan diselidiki usai si jago merah mampu dipadamkan. Sedangkan pihak kepolisian beserta Basarnas, TNI, dan pihak depo Pertamina sedang melakukan upaya penyelamatan terhadap korban yang belum ditemukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!